Tamu istimewa ya, tadunya Anda juga sempat baca lah beberapa flyer yang kita share di media sosial Suara Sidoarjo, ini khusus untuk yang mau liburan ini ya Jadi untuk yang mau liburan jangan bingung-bingung Kalau jangan, Anda masih bingung maksudnya Nanti bisa mendengarkan pembicaraan kami selama satu jam ke depan Karena yang hadir pada suri hari ini adalah sahabat-sahabat dari Hawaii Group Malang Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Baik sahabat suara Sidoarjo, selamat datang dalam dialog khusus Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial Tadi saya menyebutnya dari Hawaii Group Malang Nah, Hawaii Group Malang Bersama dengan dua narasumber yang saat ini datang jauh-jauh dari Malang ya Ini saya tadi sempat tanya, macet nggak di Sidoarjo? Ternyata enggak Ini juga sekaligus memberikan informasi lalu lintas ini ya Kita dapat reporter baru Baik, yang saat ini ada di studio adalah Sahabat-sahabat dari marketing eksekutif dari Hawaii Group Malang ya Atau Waterpark Group-nya Ini bersama dengan, ini saya pertama manggilnya ibu atau mbak ini? Adik aja ya Kalau dilihat Oh mbak aja kalau begitu ya Baik Dengan mbak Dinis Wahyudi dan juga mbak Fanti Ini mbak Fanti, mbak Fanti aja begitu manggilnya Ya, Fanti aja Ini jatuh-jauh dari Malang berarti ada misi khusus ini ya Sidoarjo ini ya Pasti membawa sesuatu Nah, pasti ini Entah itu informasi, entah itu voucher juga mungkin Baik Ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Hawaii Group Malang ya Ya Yang saat ini ternyata kabarnya sudah dibuka dalam masa-masa new normal atau masa transisi seperti ini Tentunya juga pasti kita ingin mengetahui dong Ini dibukanya karena alasan seperti apa sih untuk protokol kesehatan dan lain-lain juga Dan pastinya untuk Hawaii Water Park Ini berhubungan juga dengan air ya Betul Yang saat ini juga masih jarang sekali untuk wisata air yang dibuka Ya Jadi ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum saya bongkar sendiri Baik Ini saya coba ke siapa terlebih dahulu untuk saudarini Oke mbak Dini, Iswah Yudi Ya mungkin barangkali ya pak Kalau suara Sidoarjo apa namanya? Sahabat Sahabat Sidoarjo Sahabat Sahabat suara Sidoarjo Barangkali mungkin para pendengar ya atau suara Ya Sahabat Sahabat suara Sidoarjo Susah ya Masih susah Baru pertama Sahabat begitu saja juga boleh Sahabat begitu saja boleh Oh sahabat begitu Ya mungkin barangkali pendengar atau sahabat Bingung mungkin mau kemana liburan karena atau mungkin masih takut karena masih-masa pandemi gitu ya mas ya Jadi kalau di Hawaii Group sendiri Kita buka sudah mulai bulan Juni tahun 2020 Oh baik Ya di awal rencana kita mau opening tuh jadi kita sudah sosialisasi sebelumnya kita tanya-tanya dulu kepada dinas terkait ada disporapar dan dinas kesehatan waktu itu yang kita minta pendapat Gimana kalau kita buka kembali ya syarat-syaratnya apa aja harus seperti apa gitu Jadi begitu sudah ketemu formulanya disamping itu kan memang waktu itu lagi kontroversi juga bahwa ada ilmuwan bahkan ada dokter Aisa pun juga berbicara ya Bahwa kalau kadar klorin dan pH itu stabil untuk berenang itu akan membunuh beberapa macam bakteri gitu Betul Seperti itu jadi waktu itu jadi kita optimis untuk buka namun protokol kesehatan yang lainnya juga tetap kita terapkan yang umumnya pada umumnya gitu mas ya Jadi mungkin pada waktu itu umum sekali harus jaga jarak satu meter loh sampai sekarang gitu ya Jaga jarak gitu oke kalau seperti itu sudah kita jalankan seperti itu namun kita juga nggak berhenti untuk mengedukasi pengunjung juga gitu Di media sosial maupun yang udah datang gitu Jadi mungkin dengan personal hygiene ya kita selalu mewanti-wanti itu Personal hygiene biasanya kalau di waterpark itu kan dulu nggak ada pandemi gitu kan orang kayak pipih sembarangan di dalam kolam gitu ya mas ya Betul-betul Kadang meludah juga sembarangan sekali gitu Nah untuk pandemi masa transisi ini kita buka itu benar-benar kita tekankan sekali gitu Karena kan kita waterpark juga ya biasanya orang masih bertanya-tanya gitu Masa kerenang harus pakai masker nggak apa segala macam gitu Masih banyak kita yang bertanya Jadi kalau untuk berenang menggunakan masker tuh saya bilang no ya Jadi nggak perlu berenang menggunakan masker Cuman memang bahannya ketika Anda berinteraksi dengan pengunjung lain setelah keluar dari air gitu Mungkin di area pintu keluar di area food court Seperti itu kalau berenangnya sih boleh lepas masker untuk secenaklah Lalu ketika keluar dari air setelah berenang mungkin bisa digunakan kembali maskernya Betul Seperti itu jadi kalau untuk peraturannya umum kurang lebih seperti itu Jadi karena kita juga masih ada pembatasan juga dari pemerintah ya maksudnya untuk jumlah pengunjungnya Baik Jadi karena tadi juga ada acuan Kalau kadar klorin dan lain-lain yang tinggi Pasti aman lah udah digunakan sebagai Seimbang Seimbang Tinggi juga kadang tidak baik juga untuk kulit ataupun mata gitu Memang kadarnya harus tepat Makanya itu kenapa kita per 2 jam Ataupun karena di malam ini sudah hujan ya Mas ya Oh sudah hujan ya Nah di sini kalau siang panas malamnya dingin Di kota malam jam 2 itu pasti sudah hujan untuk bulan-bulan ini gitu Jadi memang kadang ada ketambahan air di hujan pun kita juga cepat-cepat ngitung kadar klorin gitu Kalau udah gak seimbang lagi kita tambahin lagi komposisinya apa segala macam Bahkan seperti itu Sebegitu ketatnya untuk sekarang Baik Berarti perjuangan sekali ya untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung ya Betul Soalnya kan kesehatannya untuk semuanya Bukan hanya untuk pengunjung juga buat tim safety kami Seperti lifeguard kan juga masuk di kolam Oh sudah ada lifeguard yang memantau juga ya Pasti Sudah dari awal lifeguardnya Saya kira cuma di pantai ya Baik ini nanti bisa disampaikan juga beberapa mungkin Ada fitur-fitur baru apa enggak sih Atau mungkin juga seperti apa Kalau pengunjung yang ingin datang Apakah harus membesar tiket terlebih dahulu atau seperti apa Nanti kita bicara lagi Tetapi kali ini saya mau jak jalan-jalan dulu di beberapa tempat di Sidoarjo ini Ada jejak Majapahit di Candi Tawangalun dalam jejak kota Delta Menelusuri jejak kerajaan Majapahit di Sidoarjo mengarah ke beberapa struktur bangunan Candi Sebagian besar memang bercorak klasik Hindu Salah satunya Candi Tawangalun Berada di Bunjitan Sedati Dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo Memang keberadaan Candi Tawangalun tidak sepopuler Candi Pari Karena situs ini dulunya terendam cukup lama Ini seperti dikatakan oleh Ahmad Saiful Munir Penjaga di situs Candi Tawangalun Saya ingin berada di dosen Kampung Baru Bunjitan Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Candi menikah, yang menyebutkan itu semuanya Soalnya senian itu tinggal menginggilingi mawan Sekitar 1.2 cm Jadi yang menyebutkan itu semuanya Terus menelusuri candi Tawangalun pun Selain nilai sejarah Candi Tawangalun juga menyimpan banyak cerita lain Menurut Saiful Pernah ada alat berat yang menggali tanah sekitar Candi Untuk pengurukan perumahan di sekitarnya Siti Wantan Meri ini inggil Mantan menggir Sama-sama yang dipenderti Wantan Pintung Dosa persenat Lalu menikah senian itu menginggil Wantan Lalu proyek Mantan Wantan Meri ini Wantan pengingatan Pengingatan secara alam Dosa ini merupakan kejedeg Wantan yang sangat lere situs Mantan candi ini Terus dosen ini macet Makan sakit di Tandani Plus tiangin itu sakit Dan dosa sedun Wantan pengingatan alam Kekatat yang mendetbotohi Wantan Dikain wazulakan Terus dikepui Wantan-wantan tamat Ini kisah derengnya Wantan penangan Saking Seperti bangunan Candi peninggalan Majapahit pada umumnya Candi Tawangalun dibangun Dengan struktur bata merah Tetapi sayang Secara keseluruhan Situs Candi Tawangalun ini Belum ditangani maksimal Terlihat struktur bata merah yang melepas Baru sebatas ditumpuk Di sekitar Candi Ada juga yang beberapa Ditaruh di atas Candi Bahkan Papan nama atau petunjuk lokasi Juga belum permanen Dan ini semur wintu pun Kepuk Siali Wantan pun Dibunti Wantan Pun menikah Tawangalun pun Kulaukintan Badan nambung nge Kesebuti Tawangalun Menikah Nah pemawan Sementeng penting Niku Gimana menikah kekayaan kita Yang kan diwarisi Oleh Telur kita Candi Tawangalun Salah satu bukti jejak Kerajaan Majapahit Di Kabupaten Sidoarjo Jejak Kota Delta Jejak Kota Delta Persembahan Suara Sidoarjo Dua per tiga komponen Penyusun tubuh kita Adalah Air Perhatikan Apa yang kita minum Pilihlah Yang bukan hanya menghilangkan haus Tapi punya nilai lebih Untuk sehari-hari Atau acara khusus Minum Air Dalam Kemasan Santri Produksi Kepontren Sidokiri Pasuruan Yang tidak hanya menyehatkan Tetapi turut mengembangkan Perekonomian umat Santri Air Minum Dalam Kemasan Yang diambil dari mata air Umbulan yang jernih Segar Dengan kandungan mineral Yang stabil Diproses melalui Sand Filter Karbon Filter Disterilkan dengan ozon Dan sinar ultraviolet Dengan teknologi water treatment Melalui mesin pengisian otomatis Santri Bersertifikat Halal MUI BPOM ISO 9001 Dan SNI Dapatkan dalam kemasan 120 mili 240 mili 330 mili 600 mili 1500 mili Dan kemasan galon Info lengkap Dan pemesanan Air mineral Dalam kemasan Santri Hubumi CV Lantabur Jalan Sawo RT 03 RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Telepon 0812 3404 0289 Air minum Air minum Dalam kemasan Santri Sahabat mata adalah jendela dunia Untuk itu Rawat dan sayangilah mata Anda Dengan mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda Kepada rumah sakit mata Fatma Pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi Keramahan Komunikatif Dan pelayanan yang cepat Rumah sakit mata Fatma Sahabat melayani peserta BPJS Kesehatan Tetap buka setiap hari ya Dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada rumah sakit mata Fatma Dengan tetap memakai masker Jaga jarak dan rajin cuci tangan Dengan sabun dan air mengalir Bersama kita lawan COVID-19 Katarak Sentru rumah sakit mata Fatma Ada di Jalan Rekali Jatai Nomor 40 Taman Sidoarjo Anda bisa telpon terlebih dahulu Ini di 031-787-9857 Atau 031-99-78-2000 031-787-9857 Atau 031-99-78-2000 Extension di 113 atau 127 Ingat mata, ingat Fatma Your Multi Platform Radio Baik sahabat dengan Dua naras umur kita Yang jauh-jauh dari Malang ya Tadi saya tanya ini testimoninya Waktu sampai ke kawasan Sidoarjo, Surabaya Panas gitu Di sini bisa sampai 27 derajat Itu kalau malam hari Itu sudah dirasakan sangat dingin Tapi kalau di Malang ternyata Yang hari 27 derajat sudah panas ya Panas Jadi saya sampaikan harus sering-sering coba ke Sidoarjo ini Baik Kita kembali ke topik terkait dengan Opening Hawaii Group Malang Yang sebenarnya sudah dibuka sejak Juni Tapi mungkin kabarnya baru nyampe di Sidoarjo Sekarang ya Untuk Ulu berapa baru nyampe ya Itu sudah berapa bulan ya Juni, Juli, Agustus, September Oktober sekarang Empat bulan Empat bulan Nah ini berarti Warga Sidoarjo atau sahabat suara Sidoarjo Juga harus tahu dong Untuk jam-jam bukanya ini seperti apa juga Dan apa sih yang harus dilakukan untuk Bisa datang ke sini dengan Standar yang sudah ditentukan begitu Ini mungkin saya coba ke Mbak Fanti Karena tadi Mbak Dini ya Iya Oke Oke Jadi kalau untuk di Hawaii Yang pertama itu yang wajib Seperti yang tadi Mbak Dini sampaikan Itu harus wajib pakai masker ya Meskipun renang gak pakai masker Tapi untuk di Hawaii-nya Tetap harus pakai masker Kemudian untuk suhu tubuh Kita di 37,3 itu udah gak boleh masuk Oh baik Jadi tetap Apa namanya Kita mematuhi protokol kesehatan Jadi harus dingin dulu Kan biasanya yang dari jauh-jauh dari Surabaya Atau dari Arah Banyuwangi atau dari mana Itu kan biasanya masih suhunya tinggi Betul Jadi perlu didinginkan dulu Kita punya yang namanya posko kesehatan Oh ada posko kesehatannya juga ya Ada posko kesehatan Terus yang kedua Ini kan terkait untuk kesehatan diri kita masing-masing Kita yang harus tetap menjaga Seperti itu Jadi tetap harus gimana caranya kita untuk menjaga Meskipun untuk liburan Tapi kan tetap kita harus menjaga kesehatan kita Betul Dan kalau untuk di Hawaii Itu bukannya kami di Jumat Sabtu Minggu Itu untuk yang malam Yang malang naik paradise Oh jadi ada dua sesi juga ini ya Iya Sebenarnya ada empat sesi Ada empat pak gitu Kalau untuk Hawaii-nya sendiri Kita emang bukanya masih di Sabtu Minggu aja Karena kan kita untuk kolam kita Perlu pembersihan yang Membutuhkan waktu lama Jadi untuk di Senin sampai Jumat Kita masih Pembersihan untuk Lokasi kolam renangnya Seperti itu Terus kemudian kalau untuk di Malang naik paradise-nya Kebetulan itu malam Jadi bukannya udah mulai dari hari Jumat Jumat itu bukannya kami jam setengah 6 Sampai jam 9 sebenarnya Tapi Paling molornya itu di jam 10 Pasti Iya gitu Biasanya kan ada yang molor-molor Jam 10 itu udah maksimal Biasanya kan kalau dulu kita sampai jam 1 Jam 12 Tapi tetap sesuai protokol Kesehatan kita tutupnya jam 10 itu paling maksimal Oke Kalau Hawaii-nya bukannya jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Oke jadi 4 sesi ya tadi yang disebutkan ini 2 Iya Kalau untuk 2 sisanya lagi Itu untuk ada Malang Smart Arena Malang Smart Arena itu lebih ke playground ya Jadi permainan untuk sebenarnya bukan untuk anak-anak saja Untuk orang dewasa juga bisa Itu untuk jam bukannya sama dengan Hawaii Di jam 9 sampai jam 5 sore Baik Terus ada lagi namanya Museum Ganesha Hmm ada museum juga ya Iya Jadi yang suka-suka sejarah Wah biasanya itu Kayak guru-guru Atau yang sudah Berumur soalnya kalau untuk anak-anak kayaknya lebih keberenang Betul Itu bukannya untuk Museum Ganesha itu di jam 2 Sampai jam berapa ya Mbak Dini ya Sampai jam 9 malam Jam 9 malam Jam 2 siang Sampai jam 9 malam ya Sampai jam 9 malam Jadi karena kalau Hawaii Waterpark Malang sendiri sih Jadi dulu waktu awal tahun 2015 2015 2015 kita buka itu awalnya kita mencoba untuk waterpark saja Ternyata ada Ada apa ya Ada masukan Masukan juga Jadi terus pengembangan gitu ya Setahun setelah itu kita pengembangan lagi Mencoba untuk buka malam hari Malam hari itu taman Dino Park sama Lampion Yang malang naik paradisi Ada malang spot arena lagi untuk penambahan Dan juga kita tambahkan untuk edukasi Karena kan sekarang kalau wisata Apalagi anak sekolah gitu ya mas ya Biasanya kalau ibu guru kan gak melulu funnya aja Tapi edukasinya juga dapat gitu Jadi untuk pelengkap kita tambahkan museum Dan mungkin tambahan aja dari Mbak Fanti ya Tadi kalau misalkan mau liburan ke Malang Tetap walaupun protokol kesehatan itu sudah kita terapkan dengan baik Cuman untuk diri sendiri kita juga perlu ini nih Mungkin prepare gitu Apapun yang perlu dibawa sendiri Dan gak boleh bercampur dengan orang lain gitu Contohnya mungkin kayak peralatan ibadah gitu mas Biasanya kan kalau dulu sebelum pandemi kan Memang untuk musolah kita aja sudah disiapkan untuk mukena Sekarum gitu ya Ini harus membawa sendiri ya Betul Sekarang kita wanti-wanti harus membawa sendiri Dan tidak boleh dipinjamkan ke orang lain Tempat makan, sendok Apalagi itu Membawa sendiri lebih aman Jadi memang benar-benar harus di prepare Kalau memang mau liburan tetap aman Betul Karena kalau kita liburan diri kita sendiri aman Juga pasti orang lain aman ya Betul sekali Oke baik Jadi saya coba ke tadi yang ada pos kesehatan Ini berarti harus menunggu dulu untuk suhunya benar-benar bisa dibawa 37 Ini baru diperbolehkan untuk masuk ya Iya Sementara itu untuk usia mungkin ada usia yang dibatasi Ini mungkin untuk lansia Karena pada masa seperti ini kan biasanya lansia tidak diperbolehkan untuk Rentan ya Kalau untuk usia tidak ada sih mas Jadi mungkin lebih kayak tadi Jadi kita tidak ada sesuatu peraturan yang terlalu apa ya mungkin ya Yang tidak bisa diterima Yang masih bisa diterima oleh masyarakat Jadi semuanya memang kalau Yang namanya juga memang pandemi sudah berapa bulan kita tidak keluar rumah Betul Jadi kita sebagai tempat usata juga memang sangat terbuka sekali Bagi Anda yang mau berusata namun tetap aman dan tetap sehat Siapapun itu mungkin dari kalangan anak-anak Bayi pun lalu apa namanya lansia pun Cuman itu tadi memang peraturan atau protokol kesehatan kita harus diterapkan dengan baik Karena memang masih ada banyak beberapa orang yang tidak sadar akan hal itu Jadi di tiket pun pembelian tiket waktu itu juga sudah kita terapkan Plus maskernya sekalian gitu Jadi biar tidak ada alasan pengunjung untuk tidak pakai masker Atau lupa bawa masker Biasanya juga ada yang basah mbak tadi Belum masuk kalau sudah basah gitu Jadi mungkin seperti itu Memang sangat memperlukan perjuangan sekali untuk kita buka di masanya normal ini Berarti memang selain dikarenakan tadi masa-masa pandemi seperti ini Ternyata antusiasme masyarakat juga sangat tinggi ya untuk sekedar berlibur atau refreshing gitu Malah justru kalau menurut saya kalau yang tua-tua tidak diberikan waktu untuk berwisata ini Imunnya juga tidak naik-naik dong Jadi memang untuk semua kalangan ya diperbolehkan ini Tadi yang jam 2 siang itu Untuk yang musim Ganesha Musim Ganesha ini letaknya ada di lantai 2, lantai 3-nya gitu Jadi memang areanya Lobby di atasnya lobby Isinya itu kesenian dan sejarah Kerajaan Singosari, Mojabahit itu ada di sana semua Dibuka di jam 2 siang karena biasanya kalau anak-anak kecil masih belum mau ke musim ya Masih maunya mandi dulu Betul, jam 2 siang mungkin yang pekerja atau yang sudah SMA, sudah pulang, baru belajar Nah tadi juga sudah disebutkan tata letak ini saya sampai lupa menanyakan untuk lokasinya Ini lokasinya kalau boleh tahu ada di sebelah mana sih untuk malangnya? Itu untuk lokasinya sebenarnya untuk Hawaii sendiri itu masuk ke perumahan Jadi untuk tempat parkirnya itu luas dan akses masuknya mudah Namanya perumahan Geraha Kencana Malang Jadi dari tol Singosari itu kita tinggal belok kiri 100 mungkin kurang lebih 100 meter Itu sudah sampai di lokasinya Jadi belok kiri dari tol Seharusnya kan kalau lurus ke arah batu ya Itu pintu keluar belok kiri lurus aja Setelah nyapom itu ada perumahan Geraha Kencana sudah ada videotronnya besar untuk Hawaii Jadi tinggal masuk aja Jadi sudah ada guide-nya ya? Iya sudah ada Ada security dari tim kami juga Jadi sudah ada orang di lapangan yang mengatur untuk menunjukkan arah juga ya? Biasanya kan kalau bus itu kan ada tulisannya kemana kemana ke Hawaii Jadi kita langsung tinggal arahkan aja Security merangkap sebagai marketing juga Iya Yang mau ke Arjosari bus-bus itu dienggol Oh baik Ini salah satu strategi yang sangat tepat ya Aku bantu Jadi tadi kalau disampaikan bus-bus berarti juga open trip untuk study tour mungkin? Iya Iya Oke Jadi memang cuman bedanya kalau oh iya tadi juga kita sampaikan ya bahwa kita memang Kalau untuk Malang Smart Arena dan Malang Paradise ada pembelian online Namun kita juga kalau Hawaii Waterpark sendiri kita masih penjualannya pembeliannya on the spot Cuman kita kan sudah bekerja sama dengan marketplace gitu ya Banyak kan marketplace online sekarang Jadi bisa dibeli di marketplace tersebut Seperti itu sih mungkin barangkali orang yang ragu mungkin ya takut antri apa segala macam Atau langsung ngereservasi aja Kalau untuk grup kita reservasi terlebih dahulu kepada marketing Soalnya takutnya nanti kan kita kuota kan terbatas Betul 50% ya Iya 50% Jadi takutnya takut kota penuh atau gimana udah jauh-jauh datang ke Hawaii Nanti mending reservasi dulu Karena yang udah reservasi itu sudah masuk ke hitungan masuk di Hawaii gitu Baik Nah ini sahabat juga saya undang ya Karena kita bicaranya soal tempat wisata Pasti yang saat ini sudah punya ancang-ancang ini Untuk mendinginkan suhu tubuh mungkin ya Karena di Situarjo ini panas Panas Nanti bisa disampaikan mungkin beberapa pertanyaannya di Whatsapp kami Yang ada di 0821-3264-109 Atau mungkin bisa langsung telepon di 031-896-1514 Nanti ada yang tunggu-tunggu ya Merchandise begitu ya Merchandise-nya juga bisa dipakai Iya benar Bisa dipakai untuk pergi ke waterparknya juga Baik sahabat tetap saya undang Anda untuk memberikan beberapa pertanyaan mungkin Yang sudah tidak sabar liburan di Whatsapp 0821-3264-109 Atau nomor telepon 031-896-1514 Kita cedera terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir berikut ini Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 Mulai berlaku efektif Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha Sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Implementasinya pada pembantasan kegiatan masyarakat di tempat publik Pembantasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha Penutupan ruas jalan sampai isolasi skala RT, RW, Dusun, sampai desa atau kelurahan Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar Mulai dari teguran risan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpo BP bisa melakukan penalti dua kali dari yang pertama tadi Mikro menjadi satu juta, kecil menjadi dua juta, menengah menjadi sepuluh juta Dan usaha besar menjadi lima puluh juta Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpo BP akan merekomendasikan Kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya Pemerintah Kompensi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan Supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali Caranya, lakukan 3M sehari-hari Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin Dan menjaga jarak minimal 1 meter Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan Apalagi rokok ilegal Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai Memakai pita cukai palsu Memakai pita cukai bekas Atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan Dengan harga jual yang murah Maka rokok ilegal pasti berdampak negatif Di antaranya, meningkatkan jumlah perokok pemula Dan juga berdampak pada penerimaan negara Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tim redaksi hadir Setiap menit ke-30 Mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang Info dunia terkini Info dunia terkini Ini jam setengah 4 sore Kelompok anti-muslim Denmark Partai Stramcurs melakukan aksi Membakar salinan Al-Quran di kota Frederikya Yang sebagian besar dihuni oleh muslim dan imigran Turki Aktivitas yang dipimpin oleh Rasmus Paludan itu Bergumpul di halaman yang tertutup oleh supermarket lokal Di bawah pengamanan beberapa petugas polisi Aksi para ekstremis ini Memanti amarah sekelompok warga Yang mengutup perbuatan Stramcurs China, Rusia, dan puluhan negara lainnya Meminta Amerika Serikat dan sekutunya negara-negara barat Untuk mengakhiri pemberian sanksi sepihak Yang mempersulit penanganan pandemi COVID-19 Zhang Jun, utusan China untuk perserikatan bangsa-bangsa Mengatakan jika sanksi Amerika Serikat Telah melanggar hak asasi manusia Diskriminasi rasial sistematis Dan menghambat pembangunan di negara-negara Yang diberlakukan sanksi ekonomi Demikian video yang terkini Saya Ramadhan Eka Baik sahabat Saya juga punya satu informasi tentang air juga ya Nah tapi yang ini airnya beda ini Karena air adalah 2 per 3 dari komponen penyusun tubuh kita Maka tidak heran untuk Anda Jika merasakanlah akan ada rasa haus ini Anda harus memilih air yang bukan hanya untuk melepas dagat Tetapi juga punya nilai lebih Untuk sehari-hari pilihlah air mineral santri Produksi keponderen Sidogiri Pasuruan Air mineral santri tidak hanya menyehatkan Tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat Air mineral santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1.500 ml dan juga galon Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Mamad Seger CV Lantabur Sidogarjo dengan telpon 0821-3404-0289 0821-3404-0289 Distributor air mineral santri Wilayah Sidogarjo Ada di Jalan Sawo RT3 RW1 Pelumbungan Sukodono Sidogarjo Air minum, pilihlah Santri Baik sahabat, Billy masih ditemani oleh Dua narasumber yang datangnya Tidak lalalalah Disebutkan jauh-jauh dari Malang ya Dan kalau jauh-jauh dari Malang Datang ke Sidogarjo ini berarti Membawa misi khusus ini Biasanya misi khususnya selain ada Pernak-pernikah atau mungkin Beberapa hadiah menarik begitu ya Biasanya ada informasi Membawa kabar Ah betul Hanya disampaikan sendiri Oke Jadi karena ini kita datangnya ke Sidogarjo Jadi kita bawa kabar gembiranya Untuk daerah Sidogarjo dan tetangganya ya Surabaya Raya mungkin ya Iya Iya benar Jadi kita untuk Karena Hawa ini masih emang untuk harganya Masih ikut di harga weekday Meskipun kami bukanya di weekend Jadi untuk harga umum kami di 75 ribu Oke baik Dan itu tetap kita ada yang namanya promo Soalnya biasanya orang-orang kalau udah promo Wah Pasti ibu-ibu ya Betul Iya Jadi untuk warga Surabaya sama Sidogarjo Kita punya promo Promo tiket yang cukup bayar 50 ribu saja Cukup dengan menunjukkan KTP Wah Jadi untuk warga Surabaya yang Ini tiketnya kok masih mahal Biasanya kan ada yang seperti itu Jadi cukup bawa KTP aja Nanti sudah langsung dapat potongan diskon dari Hawaii Cukup bayar 50 ribu saja Satu KTP bisa berlaku untuk 4 orang Jadi untuk ayah ibu sama 2 anak biasanya Oke Itu KTP Surabaya atau kelahiran Surabaya Raya? Maksudnya Domisili Surabaya Oh domisili Surabaya Raya ya Soalnya KTP saya makasar ya Ini jadi kenyamanannya bukan hanya dari fasilitas saja Tetapi juga dari segi harga Betul Ini untuk yang didapatkan dari total harga Harga tersebut ya mungkin ya Kalau untuk harga tersebut jadi 40 ribu rupiah Eh sorry 50 ribu rupiah warga Surabaya Raya ya Kalau Surabaya Sidogarjo itu Jadi semua wahana di waterpark sudah free Jadi gak mungkin dong mas kita waterpark masih bayar-bayar lagi Mulai water supply itu basah wang itu Oke oke baik Betul Jadi mungkin semua wahana di dalam sudah free Termasuk tsunami ya Di Hawaii waterpark itu unggulannya tsunami pool Oh woy Mungkin kalau masnya belum tau silahkan berosin dulu Oh tau pasti ya Atau mungkin barangkali warga Sidogarjo Oh Surabaya penasaran juga Mungkin bisa di cek ke Instagram kami At Hawaii waterpark malang Di situ semua sudah lengkap informasinya Jadi bisa masuk melalui aplikasi yang namanya Linktree Bisa langsung masuk Whatsapp Websitenya kita Akun TikTok Terus ada map areanya juga Jadi di bio kami di Instagram sudah ada Seperti itu Mungkin atau yang gak bermain Instagram ya Satu ibu pun langsung telepon kami saja Nanti mungkin nomor teleponnya saya kasih ke suara Surabaya ya Yus darjo Sorry Sering lupa Tangga itu ya Saya lihat itu aja Oke baik Oke baik Jadi sudah dapat seluruh wahana ya Karena tidak mungkin lah masa Mau prosokan Kita ada 12 wahana Itu semuanya sudah gratis Jadi ada slider Ada river juga Kolam anak Kolam dewasa Sama termasuk yang tsunami Ikonnya Hawaii itu Kalau biasanya kan tsunami Orang-orang takut sama tsunami Tapi kalau di Hawaii itu dicari-cari sama orang Biasanya dicari Tsunaminya jam berapa mbak? Oh iya jamnya jam berapa itu mungkin? Iya kita tsunami itu di jam 12 Di jam 2 Kemudian jam 3 Sama yang terakhir jam 4 ya Betul Iya jadi untuk tsunami itu bukan cuma untuk yang dewasa Tapi kita juga ada tsunami untuk anak-anak Yang tingginya biasanya cuma 1 meter saja Oke baik Karena bahaya ya Kalau misalkan anak-anak di tempat yang tsunami dewasa ini Sebenarnya disini untuk bahaya tidak Jadi karena kenapa disitu sudah ada tim left guard kami Cuma untuk anak-anak kalau pakai yang tsunaminya 3,5 meter Mungkin orang tuanya yang khawatir Bahayanya orang tuanya mungkin Iya Mungkin karena Yang masuk juga orang dewasa gitu Ini kan enak mungkin seperti ini Ketakut ketabrak-ketabrak orang dewasa atau aku segala macam Betul safety first ya pokoknya ya Itu sekali Nah ini saya juga mau tanya Ini kalau tadi bisa tanya untuk keluarga kategorinya ya Ini kan berarti bisa saja semua anggota keluarga dibawa Misalkan ada yang mungkin punya Defable atau lain-lain Oh iya Ini seperti apa nanti kira-kira Jadi kalau untuk defable sendiri untuk masuknya free Ya jadi kita gratiskan Jadi kita free kan Terus sarana untuk defable mungkin toilet defable juga kita khusus Mungkin bagi ibu menyusui ada ruang laktasi juga khusus Oh baik Sudah kita perlengkap gitu ya Di Hawaii Geruk Malang Soalnya kalau Karena kan memang kita masuk dalam area perumahan tuh mas Oke Jadi kan mau kemana-mana mungkin juga susah Bahkan cari oleh-oleh pun harus keluar dulu Jadi kita sediakan jadi satu gitu Mulai dari pusat oleh-oleh Toilet three in one Defable Seperti itu Oke jadi tinggal berangkat sih kalau saya ya Kalau ada waktu liburannya ini Sama orang tua juga Kalau 60 tahun ke atas itu gratis Yang penting bawa KTP Jadi biasanya tuh ada Saya punya itu customer yang biasanya tuh dulu tiap bulan ke Hawaii Itu emang 60 tahun ke atas itu dari Surabaya kayaknya Itu kadang 60 orang itu umurnya 60 tahun ke atas semua Jadi mereka gratis Jadi emang rombongan Zumba Itu kalau anak-anak SD SMP mungkin namanya study tour ya Jadi zumba tour mungkin ya Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Saya coba ke ruang redaksi ya Nanti bisa dijawab juga di sesi selanjutnya Rama Ya ada tiga pertanyaan yang sudah masuk ke WA Redaksi Oke yang pertama dari Yuli Disuko Apa ada persyaratan harus bawa surat rapid test untuk masuk ke Hawaii Kemudian yang kedua dari Putri di Bluru Apa ada gazebo atau hall yang bisa disewa untuk acara bersama Kemudian yang ketiga dan terakhir dari Mas Jai Diporong Apa boleh bawa makanan dari luar kalau mau masuk ke Hawaii Oke ini pertanyaan yang mendasar tapi ada maksudnya sepertinya ya Baik kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu Sahabat penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir Kalau batuk dan bersin terapkan etika batuk Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergisi dan sudah dimasak sempurna Rajin olahraga istirahat yang cukup Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas Pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit Atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit Sekiranya ke pelayanan kesehatan terdekat Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Sekali lagi call center 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Dan di 0811 3088 113 Untuk sambungan layanan 24 jam ke gawat daruratan medis Sekali lagi di 0811 3088 113 Untuk sambungan layanan 24 jam ke gawat daruratan medis Jika penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat Iklan layanan masyarakat ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Didukung suara Sidoarjo Dokter, dokter, bagaimana kakak saya dokter, bagaimana keadaannya dokter Kakakmu overdosis, dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif Seperti sabu-sabu, metadon, alkohol dan tramadol yang membuatnya koma Tidak mungkin dokter, kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal Tapi Tuhan yang berkata lain, kakakmu tidak tertolong Dokter, ini tidak mungkin terjadi Bersama suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba Dimulai dari keluarga Saya AKP Saida SHMSI, KASI P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo Sahabat, Anda bisa ikuti talk show persembahan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Pada Rabu 7 Oktober 2020, jam 10 sampai dengan jam 11 siang Dengan tema, Sistem PPDB Zonasi Tahun Pelajaran 2020-2021 Bersama dengan Dr. Andes Haji Musahili MM dan saya Durido MPD Anda bisa join via Zoom dengan ID 382-101-5044 Passwordnya SUSI1971 Untuk S pertama S besar ya sahabat Simak juga live streaming Youtube di channel Suara Sidoarjo Live Dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id Interaktif bisa hubungi 031-896-1514 Atau WhatsApp di 0821-3264-109 Talk show ini persembahan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Baik sahabat, kalau tadi saya coba cek di layar Youtube yang ada di depan saya ya Ini naik turun di angka 10 sampai 11 terus ini Saya gak tau kenapa ini Biasanya hanya ada di angka mungkin 5 sampai 10 ya Ini tadi saya sempat lihat sampai 15 ini ya Kenapa sahabat? Kayaknya butuh air semua ya Butuh airnya langsung ke Malang saja ya besok ya di air pekan Baik Tadi ada 3 pertanyaan yang sudah masuk Yang pertama menanyakan soal rapid test Ini apakah perlu? Kalau untuk rapid test di HWT Rek masih belum perlu ya Jadi mungkin kita lebih ke kesadaran diri aja Memang kalau sakit Gak usah berangkat Betul Tidak usah merasa gak enak badan Mending tidak usah berangkat terlebih dahulu Mungkin kita wajib masker aja sih Wajib masker Jangan lupa kita selalu menerapkan personal hygiene dengan baik Gak boleh menudah sembarangan Terus buang air kecil di dalam kolam Sekarang kan new normal kit itu baru ya Kayak misalkan di tas sudah harus ada hand sanitizer Wajib dua masker mungkin masker cadangan gitu ya Jadi mungkin itu aja yang diperlukan Oke baik Jadi tidak perlu surat rapid test atau lain-lain ya Kesadaran sendiri ini yang paling perlu Kemudian untuk yang kedua tadi Ini yang pertama tadi yang menanyakan siapa Ram? Yuli Disuko Oh Yuli Disuko Ini namanya juga penting loh ini Sahabat Yuli Baik Karena nanti ada yang menanti ya Namanya juga tidak boleh lupa ini Kemudian yang kedua Tadi kalau tidak salah namanya Putri Putri di Bluru mungkin ya Iya Putri di Bluru saya ingat saya Tadi menanyakan soal tempat atau gazebo yang bisa disewa Kegiatan Iya Jadi kalau untuk di Hawaii Untuk gazebo itu beda sama tempat untuk gathering ya Mungkin gathering Jadi kalau gazebo itu emang lokasinya di deket kolam Jadi biasanya yang punya bayi Atau yang emang untuk kelompok itu sewanya gazebo Jadi bukan locker lagi untuk taruh barang Pendopo mungkin ya Yang dimaksud tadi untuk kegiatan mungkin ya Jadi yang tanya mungkin tadi pendopo yang dimaksudkan Iya Kalau untuk pendopo atau hall Kita punya juga Jadi lokasinya itu Ada di depan Atau di samping ya Jadi itu enggak Hanya khusus Jadi kalau mereka emang gatheringnya perlu yang Benar-benar Enggak campur sama orang Itu juga ada private gitu Oke Jadi ada ya tempat untuk Ada Mungkin gathering atau rapat dan lain-lain Tadi saya juga sempat bertanya-tanya nih gazebo untuk gathering Ini berapa orang G gazebo-nya soalnya ukuran 2x2 Kalau pendoponya emang kita masih nampung sampai kurang lebih 500 Oke 500 orang ya Tapi sekarang mungkin 250 dulu Benar Dibuat 200 dulu Karena harus jaga jarak ya Itu kemudian pertanyaan terakhir tadi kalau di dasara soal makanan Ini saya kok pernah dengar pertanyaan seperti ini sering ya Tapi tetap dijawab lah ya Betul Untuk makanan minuman di Hawaii Waterpark sendiri ya Mungkin saya rasa memang sudah menjadi apa ya Pertanyaan juga memang ini banyak banget yang bertanya Enggak diraji juga mungkin di DM-DM Instagram mungkin juga Nah kalau untuk Hawaii Waterpark sendiri karena begini Karena kita berhubungan dengan air tadi mas Jadi untuk itu kita kan tetap harus menjaga Kestabilan kadar pH dan klorin Kalau air sendiri Kalau untuk yang ada di tumbler Atau bukan kemasan ya Itu boleh-boleh dipemasuk Kalau Hawaii Waterpark sendiri Cuman kita tidak mewajibkan pengunjung untuk beli makanan di dalam gitu Jadi untuk makanan minuman mungkin Mungkin kesukaannya itu di Hawaii gak ada mungkin Jadi titipkan dulu aja di tempat penitipan yang sudah kita sediakan Di area lobby Hawaii Waterpark Dan juga sudah ada tempat makannya juga disitu Nah barangkali mungkin siang mau makan dulu Makanan kesukaannya Boleh nanti kompensasinya kita kasih keluar masuk Menurutnya bebas Tinggal mungkin di stempel aja sih Mungkin di tangan bahwa menandakan pengunjung tersebut sudah masuk Melalui tiketing Seperti itu Berarti keluar masih boleh ya? Boleh Jadi bebas keluar masuk untuk kompensasinya Seperti itu sih Oke Jadi karena tadi saya juga sempat bertanya-tanya sih Meskipun ini pertanyaan paling sering ya Ini biasanya kalau untuk keluarga Bahwa bekal sendiri biasanya Itu nanti kalau misalkan ketahuan makan bekal di dalam Kita ada checking bag di depan Iya Jadi kita checking bag dulu Kalau memang ketahuan bahwa makanan dan minuman Kita harus titipkan di lobby Seperti itu Tapi dari kebanyakan yang saya tahu itu Biasanya mereka itu pagi-pagi makan ya Jadi mereka datang pagi Untuk tempat lokasi parkir kami kan luas dan teduh Biasanya orang-orang makan di Oh piknik di situ dulu ya? Iya piknik dulu baru masuk Ada yang seperti itu Tapi ada juga yang Emang mereka harus Wajib makan siang Jadi kita Gak apa-apa Keluar dulu Nanti mau masuk lagi bisa Kita udah sediakan Meja, kursi lengkap Seperti itu Oke Saya malah punya satu tips ini Untuk yang mungkin datang jauh-jauh ya Ya gimana Suhunya agak panas ini Mungkin sambil menunggu bisa dimakan di luar makanannya Karena ini juga untuk menemani waktu menunggunya mungkin ya Jadi mungkin kadang pengunjung juga berangkapan Wah ini memang harus beli di sana nih Seperti itu Jadi gak seperti itu Memang kompensasinya boleh keluar masuk Sebenarnya Jadi karena kita juga menjaga Kebersihan di dalam Seperti itu Oke jadi Mungkin tadi saya tarik lagi deh tipsnya Bisa keluar ya Kalau lapar ya Jadi ini memang Sahabat Selain untuk upaya Melakukan Berbagai upaya untuk kebersihan Maksudnya Tentunya juga Agar pengunjung yang lain Juga merasa nyaman begitu ya Betul sekali Karena misalkan Kalau ada yang bawa makanan dari luar Dimakan di dalam Ini nanti takutnya Sampainya pasti dibawa sembarangan lah Pasti Takutnya seperti itu Ada tsunami mau main Sampainya Cari tempat sampah Gak ada langsung Tapi kalau untuk susu dan bubur bayi Kita bolehkan masuk Jadi untuk airnya mungkin Lebih ke yang gak branding ya Jadi pakai tumbler tadi Itu boleh masuk Meskipun besar Itu boleh masuk Kalau branding Karena kita emang ada Kerja sama-sama salah satu Perusahaan air minum Jadi emang gak boleh masuk Oke baik Jadi air minum juga Kalau bisa Dari tumbler gitu boleh ya Boleh itu yang besar gitu boleh Jangan bawa galon pokoknya Kalau untuk air yang mateng Air hangat itu bisa Minta di dalam gratis Jadi kami kasih gratis Biasanya kan ada Dari orang tua yang bawanya Yang botol yang branding Jadi kita emang sita Di sita dulu Nanti di dalam tinggal Minta airnya gratis Dititipkan Dititipkan Di sita nanti Dikembalikan lagi Kalau tetap ngotot Mau minum pakai air yang tadi Bisa keluar dulu pakai Stentrol Atau ditaruh di tumbler Oh begitu ya Itu juga bisa sahabat Baik Ini diganakan saat ini Kurang 4 menit juga Ini ada yang tanya lagi Ram Mungkin Ram Oh 2 ya Saya coba ke Ram lagi Ya ada 2 lagi yang bergabung Yang pertama Wiwi ditanggulangin Kalau datang membawa Anak balita Apakah gratis juga Kemudian dari Sinta Dewi Ini dari Twitter ya Apakah Hawaii Waterpark Menyediakan persewaan Baju renang Untuk pengunjung Oke Nah ini baru Pertanyaan penting ini Tadi juga penting sih Tadi juga penting Yang balita tadi Saya jawab dulu ya Gini Kalau untuk Di Hawaii Kita Untuk balita Itu dari tinggi badan Jadi 85 cm Itu ke atas Itu sudah kena tiket Tiketnya normal Jadi sama dengan Tiket orang dewasa Oke Tapi untuk orang tua Yang 60 tahun ke atas Itu sudah gratis Yang penting bawa KTP Jadi meskipun mereka Mbak ini umurnya masih Satu tahun setengah Atau gimana Tapi kalau tinggi badannya Udah lebih dari 85 cm Sudah kena tiket Ini Bu Wewe-Wewe-nya Mungkin nanti tetap Kena tiket lah Cuma anaknya ya Anaknya Tapi gak ada masalah Kan kalau pakai KTPC 2 Jodis koan ya Oh betul Dan juga ada Promo pelajar juga Mungkin ada adik-adiknya Nanti juga kami ada Promo pelajar Gitu Baik Jadi pelajar juga dapat promo ya Berapa kalau pelajar tadi Pelajar 40 ribu 40 ribu Oh ya di awal tadi Sudah disebutkan ya Soalnya mereka Biasanya pusing Daring atau gimana Wah langsung liburan Apalagi malang dingin ini Kalau sudah panas Pusingnya Nanti bisa terobati disana ya Yang terakhir pertanyaannya tadi Via Twitter Untuk persewaan baju renang Ya Mungkin kembali Yang saya sampaikan tadi ya Perlengkapan harus membawa sendiri Untuk saat ini Kita tidak menyewakan baju renang Jadi harus membawa sendiri Jadi memang kalau HW Butter Park Biasanya masih banyak pertanyaan juga Apakah di HW Butter Park Harus menggunakan baju renang standar Jadi kami menyarankan aja Agar nyaman ketika bermain Dan aman Kadang kita kan Tidak melulu kolam ya mas ya Ada memang Waterslide dengan ketinggian 22 meter Jadi biar apa ya Tidak selet gitu mungkin ya Keamanannya disitu mungkin Barangkali Jadi Kadang juga ada yang Berenang pakai celana jeans Waduh repot ya Main celadernya susah Kalau saya repot sih Tidak disarankan Disarankan menggunakan baju renang standar Tapi jika tidak ada Mungkin pilihlah kaos yang tipis Oke baik Kaos tipis bisa ya Bisa Pokoknya jangan yang Mungkin Terlalu tebal atau banyak Sablon dan 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 Janganlah Apalagi pakai ini ya Gamis Nah ini tadi untuk voucher tadi Saya sempat intip-intip Ada tiga Merchandise 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 Vouchernya nanti Vouchernya nanti Iya Harus udah disana ya Baik Jadi untuk yang mendapatkan Tiga merchandise tadi Dari yang Tiga penanya pertama Atau tiga terakhir Pertama mungkin ya Boleh Boleh Ikut aja dari sini Oke baik Biasanya kita memang tiga pertanya Penanya pertama yang Tidak terlalu aneh ya Sahabat terbaik Oke Baik untuk tiga Penanya yang pertama Dulu aja deh ya Selamat ya Tadi ada Ibu Siapa Ram tadi Ram Ada Yuli Putri dan Jai Oke Jai ini emas atau mbak ya Emas kayaknya Emas kayaknya Baik Selamat untuk tiga penanya pertama Nanti bisa diambil di Suara sederjo ya Dengan KTP juga Nanti Bisa langsung Menemui oleh Teman-teman yang ada di Berang marketing juga ini Untuk pengambilan hadiahnya Kemudian untuk Tiga narasumber Diga Dua maksudnya ya Tiga sama Tiga sama Bili mungkin Dua narasumber kita ini Sebelum Mengakhiri perbincangan Ada beberapa tips mungkin Untuk berlibur yang Nyaman dan aman Oke mungkin Kalau dari kami Barangkali Anda Berwisata ke Kota Malang Jangan lupa Hawaii Group Malang Sebagai pilihan Destinasi wisata Keluarga Anda Jadi memang sudah lengkap Mulai dari water park Playground Wisata edukasi Dan wisata View Malang Hari Jadi memang sudah Tersedia lengkap Di Kota Malang Tepat lokasinya Ada di Singosari Gerbang tol Exit Atau masuk Singosari Lalu mungkin Lalu mungkin untuk tipsnya Jangan lupa Ketika pandemi Selalu menjaga Kesehatan Atau sehat Ketika Mau berwisata Satu Jangan lupa Menggunakan masker Jangan lupa Bawa masker Jadangan Dan alat Ibadah sendiri Dan alat makan sendiri Mungkin itu saja Oke baik Mungkin dari Mbak Fanti Ada tambahan Tambahannya Satu tempat Berjuta Impi Baik Terima kasih Untuk Tuan Arasumber kita Yang jauh-jauh dari Malang Terima kasih Atas informasi Dan juga Misi khususnya Tadi Limbaw Terima kasih Voucher Semoga nanti Saat perjalanan kembali Lancar Tidak terkena Kemacetan Dan besok Semoga Yang tadi sudah Tanya-tanya Harus datang Apalagi yang dapat Merchandise 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 Tadi Payung Setiap payung Sebelum hujan Betul Kalau sejarah masih Belum ada hujan Panas Panas ya Nanti kalau ke Malang Sudah hujan infonya Bisa dipakai Terima kasih Atas Waktunya Untuk Tuan Arasumber kita Selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum